Halo, selamat datang di channel Bapak Game. Kali ini di episode kedua petualangan Linertex. Setelah kemarin kita keracunan, kali ini gue mau ngelanjutin berangkat dari stasiun yang sama. Ini dari Everest Harbor, di atas Lorville. Gue dapet info dari Intel bahwa ada sebuah community bagus, yaitu Recycle Material Composite. Buat dijual dengan cuan sekitar Rp240.000. Nah, kita lanjut aja langsung. Mendarat di Danboro, anjay. Ini mendarat langsung sayangnya udah malem. Kalau siang nih bagus banget. Ini salah satu fitur yang bakalan kalian dapet pas nanti ada base building. Oke, kita jalan aja. Malem-malem jalan sendirian. Nggak bawa center, lupa bawa center. Sebenernya belum ada center sih. Di tengah perjalanan gue nemu ada motor bagus nih. Ini kayaknya kalau dibangun jadi something. Jadi something. Oke, kita ke distrik. Ini gue nemu sebuah toko... Toko baju. Kayaknya gue mau beli undersuit sama helm. Jadi bisa pake center. Karena gelap banget gue nggak bisa ngeliat apa-apa. Gue pilih undersuit aja. Nggak usah pake armor ya. Sama helmnya tuh gue suka yang... Di AC menurut gue paling simple ya. Jadi cuma helm polos gitu matanya merah. Ini dia nih. Oke, kita pake dulu. Sup. Ngeset. Oke, kita lanjut ke toko jualan komoditi. Di sini kita bakalan beli si RMC. Si Argo Ruff ini punya kapasitas 96 SCU. Jadi kurang lebih kita ngeluarin modalnya. 1.032.000 AUEC. Memang rada-rada nih. 1.032.000 AUEC. Berapa ya? Bentar ya. Coba lagi. Oke. 1.053.000 AUEC. 1.053.000 AUEC. 1.053.000 AUEC. Harusnya langsung kirim. Mari kita kembali ke pesawat. Keren ya? Banyak banget orang yang kurang begitu suka sama Argo Ruff. Ini kita langsung set route ke Microtech New Babbage. Si New Babbage ini planetnya dingin banget ceritanya. Jadi warnanya putih semua. Awannya lumayan tebel hari ini. Tapi gue sukanya New Babbage ini waktu mau mendarat nyari space stationnya gak terlalu susah. Pokoknya dia misah sendiri tuh. Kita langsung menuju kesana sambil liat-liat dulu. Si volumetric cloudnya gue set di high kalau gak salah ya. Jadi Awannya lumayan tebel. Kadang-kadang gue suka ngeliatin aja gitu. Kayak santai-santai melihat kemandangan. Emang rada emang rada-rada sih sebenernya. Terus Pantulan-pantulan juga oke. Pantulan matahari. Kita langsung mendarat aja. Pantulan matahari. Pantulan langsung terbuka. Pantulan matahari. Tetapi panoramik Tuh Menurut gue sih kereta di Universe ini Kayaknya sebenernya pesawat Halo pak, apa kabar pak Oh dia ngangguk tuh Barusan melihatnya Ini ada Merundung Lari dia Kenapa lagi ketinggalan kali PRnya Ini kalau lagi naik tangga Shaky gitu ya Terus itu ada NPC mutar-muter Kira-kira ini ngapain yang lihat Tembok itu Panjang juga ya Ini kalau misalkan orang yang kakinya Keseleo Lumayan Kita kayaknya Ada bel royce di depan El Royce nih bel royce Kita mampir dulu Sebenernya Sebenernya gue pengen ngopi nih Cuman kayaknya Makan aja Oke Oke kita lanjut Tempat jual Komoditi Sambil Sambil lihat-lihat si New Babbage Di New Babbage nih Bagus banget Kalau di Starfield tuh Ada juga nih yang bentukannya kayak gini Eh tapi itu lebih ke horizon Tondeng Itu ada iklan jam Ini kita udah mau nyampe ke Trade Department Nah itu konsolnya Tempat kita jualan Langsung aja kita coba untuk jualan Apakah langsung berhasil di Pertama kali percobaan Sell Argo rough SCU nya penuh Kita cari dulu Oh ada ya Coba kita langsung dari sini Sell Ternyata 1,290 Berhasil Berhasil Jadi kita punya untung 237 ribu Akhirnya Berhasil juga kita jualan Sampai sini dulu Episode kali ini Sampai ketemu di episode ketiga